Jadi cerita membuatkan gula semut khususnya di Desa Remesata, kelompok Sariaren. Gula semut itu pada dasarnya dibuat membutuhkan nira yang kualitasnya terbagus. Karena sudah kita praktekkan tadi, ada beberapa kualitas nira. Yang kualitas bagus berarti presentasi jadinya itu lebih banyak. Kemudian yang kualitas rendah itu bahkan tidak jadi menjadi gula semut. Jadi kunci pertama sekali adalah pemilihan bahan baku berupa nira yang terbagus. Kami sendiri berterima kasih sekali kepada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi pembuatan gula semut dari beserta, baik dari Sunda maupun dari pokoknya umumnya rejang lebong. Intinya kami berharap bahwa gula semut itu produksinya bisa meningkat. Sehingga nanti kita mempunyai cita-cita gula semut rejang lebong bengkulu, itu nanti bisa ekspor nanti ke depan. Dengan penambahan jumlah para pengrajin yang bisa membuat gula semut itu salah satu modal dasar tambahan untuk menaikkan kualitas dan jumlah produksi sehingga bisa memenuhi dari permintaan ekspor. Terima kasih. Terima kasih.